ini kita proses memandikan ular anak-anak baru diajarkan memandikan ular dari anak-anak TK baru diajarkan memandikan ular nah ini kita berinteraksi langsung selamat menikmati disini kita belajar mengenal berbagai macam jenis reptil yang ada di reptil rescue Borobudur tentunya ada ular ada biawak dan ada macam-macam seperti buaya kecil juga ada kenal maka tak sayang nah ini anak-anak dari sekolahan lagi diajari baris-baris ini foto nah ini ada onernya ini Halo Mas saat nah siapa hari ini saya namanya Michael Oh ya Halo Mas Michael ini selaku owner yang gak ini mau tanya-tanya Mas saat ini anak-anak disini diajarkan apa aja ya Mas ada ya mereka disini kita ajarin bagaimana menjadi manusia yang baik Oke bertanggung jawab betul atas apa yang ada di sekitar mereka dan di kehidupan mereka itu dewasa banget itu lanjut nah apa-apa tadi kan sudah diajari beberapa atau diperkenalkan beberapa jenis ular terus diajari ini juga cara memandikan ular itu masih motivasinya apa itu Mas jadi pertama kita memperkenalkan mereka tentang reptil terutama ular ya karena kasus sekarang ular sudah dibunuh sama manusia sekarang kita memberikan ilmu kepada anak-anak perkenalan kepada mereka agar ular orang-orang lestari mereka enggak mereka enggak sama ular mereka mau berujuk bersedampingan dengan ular wah keren banget yang untuk yang memandikan ya jadi gini manusia itu perlu mandi betul makhluk hidup perlu mandi yes jangan kayak Mas Ibu saya nggak pernah mandi tuh kameramennya berganti po ya untung ya oke oke jadi kita memberi pelajaran terambung kepada mereka bagaimana ya ya siap kita memberitahu pulang aja mandi masa kamu enggak betul banget itu wah keren banget itu masa pada intinya kita mengajarkan bagaimana kita sedikit banyak ikut berbagi banyak sedikit atau sedikit banyak terserah Anda seikhlas Anda enggak ikhlas nggak apa-apa yang penting banyak ya yang penting banyak Bagaimana ini memperkenalkan anak-anak dengan reptil khususnya agar mereka tahu bagaimana sedikit banyak cara memelastarikan alam seikhlasmu seperti itu ya masa ada Oke terima kasih paha jangan dada udah paha ya ya paha karena dada udah habis enak dada ya mendat tapi daging ini tadi anak-anak dari TK mana ini masa ini dari Purworejo Wow jauh ya lupa-lupa tadi kamu beristahu saya malah namanya adalah KB Yes Nganu KB Nganu KB Nganu KB Purworejo pokoknya intinya itu ya ya terima kasih Mas itu honor kebelum ini lagi pada rebutan pose foto yang ini nah nggak mau Gak Nganu kok gak Quran ketili itu ketiga kau su jembolnya naikin, jembolnya naikin ayo, mana jembolnya, ayo, hitungan tiga, dua, satu, Sampai jumpa lagi di review rescue Borobudur Terima kasih telah menonton!